Kita cheat di arah ya, R1, R2, L1, F Kiri kanan bawa atas, kiri kanan bawa atas Bisa Cheat di arah juga bisa R1, R2, L1, R2 Cheat senjata ya Senjata, 2 Nah ini cheat senjata 2 Weapon wheelnya juga bisa Tembak, tembak, tembak Mantap Cheat damai juga bisa Bulat kanan, bulat kanan, kiri Kotab, segitiga atas Tuh bisa semua guys Oke, no problem semua ya Oke, hello semuanya Kembali lagi di channel RGC ID lagi Karena lagi rame GTA Definitive Dan banyak yang nanyain bang Bisa nge-cheat gak? Oh, tentu bisa Walaupun already tetap bisa Emang rockstar dari jaman PS2 Juga ini game bisa nge-cheat ya Nah ini gue udah sediain gamepad Ada DualSense PS5 Ini versi PS5 ya Buat stick PS5 Atau IPGA X2 gitu Bukan IPGA sih Game Seer X2 Ini yang buat dulu main EGNS Sama satu lagi yang paling murah ya Itu adalah Gamepad Therios 3 Ini analognya juga Karetnya udah hilang nih Bener-bener udah jelek banget gitu Nah, pertama kita langsung cobain yang murah dulu Nah, itu di belakang NPCnya ngapain tuh anjir Jadi kita langsung connectin aja seperti apa Dan kita langsung coba pakai cheat saja ya Cheatnya emang support ini guys Cheat yang versi PS2 Tapi harus mempunyai gamepad Kalau pengen cheat Oke Jadi kita langsung coba Connectin bluetoothnya dulu Sama gamepad yang murahan ini Kita berawal dari gamepad yang murahan Yang harus kita coba ya Nah, kita pairing dulu ya Kita aktifin Nah, gamepadnya Oke Kita pairing bluetoothnya Dan gue harus salin pin yang ada di Netflix dulu sih Soalnya Entah kenapa Kalau ngaktifin gamepad Therios 3 Keyboardnya nggak nyala guys Jadi harus pairing dulu guys Bentar ya Gue harus Aduh ya kan Baru masukin Playboardnya nggak bisa jalan Ini gue bakal copy dulu Pinnya Pin dari Bentar bentar Pin dari Netflixnya Oke Kita salin Biar pas Masuk ke Apa ya Game GTA itu Enggak Enggak ngebug Oke Ini bakal restore lagi GTA nya Bentar ya guys Proses Masuk launching lagi Ciri khas banget kan Suaranya ciri khas Oke Gue bakal Taruh disitu Nah Ini udah Udah gue connectin nih Therios 3 guys Nuh Udah Udah bisa jalan nih Nah, ini paling disini nih Ribetnya nih Harus siapin Salin pinnya Kalo pengen login Di Netflix Nah, kita langsung Resume saja Ini bener-bener connect guys Langsung Karena ini game konsol ya Kita langsung test saja Ini Tuh, analognya juga berfungsi Skit 3 juga berfungsi Kita langsung coba Cheat aja ya Cheat mobil Balap Ersa Bentar Mobil R2 O R1 kanan L1 Aduh, salah lagi R2 O R1 kanan L2 L1 R2 R2 Kotak R2 Eh, kok salah Ini cat apa Anjir Bentar Ini GTA 5 ya Oh iya GTA 5 GTA 5 GTA San Andreas R1 Itu Jangan GTA 5 Bentar Gasku Salah Cheat lagi Kocak Kenapa Malah Cheatnya Ini R1 Oh Kalo Gak Salah Awalnya Mobil Balap Itu Tapi Kita Citar Dulu R2 R1 R1 Kiri Kanan Bawa Atas Kiri Kanan Bawa Atas Bisa Cheatnya Berfungsi Ya Kan Gue Bakal Cari Cheat Kode GTA Anjus PS2 Jadi Kalian Pakai RPS 2 Ya Necet Damai Juga Bisa Nih Kanan Kanan Kiring Kotak Setia Atas Tuh Bisa Terus Mobil Kebal L1 L2 L2 Atas Bawah Atas R1 R2 R2 Oke Bisa Terus Kita Bakal Coba Cheat Apa Ya Senjata R1 R2 R2 Senjata 3 Ini Nah Iwipan Wheel Pencet L1 Ini Mirip Banget Tombol Nya Di Versi PS4 Gas Nya R2 Jadi Seperti Itu Sweepen Wheel Udah Sistem Mana Anjir Mobil 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 Naskar Nah Ini Dia R1 R2 Kanan L1 L2 R1 Nah Bisa Gak Kameranya Rada Ngezoom Dikit Nah Bagus Ini Banyak Yang Komplek Komplek Grafik 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 Soalnya Emang Rockstar Itu Patokannya Ke HP Kelas Menengah Jadi Kalau Kalian Mungkin Pengen Beraspetasinya Sama Buk Versi PS4 Takutnya Yang Support Cuma HP Kayak Gue Doang Yang Kelas Gaming Yang 870 Yang Snapdragon 8 Gen 1 Terus HP Di Bawah Nggak Support Minusnya Gitu Sih Kalau Pengen Grafik Grafik Maksimal Tapi Untungnya Enggak Gitu Ini Bentar Ngilangin Radio Radio Tolong Nah Ini Radionya Juga Will Apa Sistemnya Kayak GTA 5 Juga Gitu Ini Bener Mekanik Garanti Senjata Dan Ininya Juga Kita Bakal Coba Tes Ya Bisa Nyalain Lampu Itu Lampunya Bisa Dinyalain Itu Slat Tadi Buat Tes Kamera Katanya Kalau Pengen Ngerasain GTA Definitive Di Setting Lampu Light Klasiknya Off Coba Kata Yang Ada Di Kolom Komentar Grafis Klasik Lightingnya Ilangin Katanya Oke Gue Ilangin Untuk Merasakan Sensasi GTA 5 Wah Bener Klasik Lightingnya Diilangin Jadi Lighting Yang Dulu Lighting Versi PS2 Ini Lighting Definitive Nuansanya Tuh Wow Gue baru Tahu Merasakan Sensasi GTA Definitive Harus Menonaktifkan Lightning Jadi Ini Cheatnya Berfungsi Kita Coba Cheat Helikopter Coba Coba Gue Pengen Ngebug Jir Tadi Rumahnya Masih Render Coba Kita Cheat Helikopter Yang Luas Guys Coba Kalau Cheat Kebal Bisa Bawa F Kanan L1 Kanan Bawa Atas G3 Gak Bisa Si Emang Dari Dulu Cheat Kebal Juga Udah Diilangin Guys Coba Helikopter 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 O L1 O O L1 O R1 R2 L2 Nah Bisa Enggak Tuh Ucok Pengen Terbang Mantap Milangin Radio Dulu Ya Kocak Mentok Tadi Mentok Coba Pengen Lihat Draw Distance Gitu Jauh Jauh Jangkauan Draw Distance Ya Kayak Versi PS4 Wah Iyal Jangkauannya Jauh Banget Draw Distance Jauh 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 Tembak Tembak Roket Kecebe Jauh 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 Apakah Bakal Ada kabutnya Kaya Versi Ini Definitive Definitive Versi Definitive Setelah Update Ada kabut Kabut Ya Gitu Kalau Diatas Oh Ada Cuk Ya Ada Awan Awannya Dikit Walaupun Gak Sekeren PS2 Menurut Gue Awan Yang PS2 Itu Bagus Banget Kita Bakal Menukik Menukik Udah Gue Cuma Pengen Lihat Draw Disitanya Doang Sipake Heli Heli Helicopter Heli Heli Helicopter Enak 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 Pesawat Jat Kalau Masalah Kecepatan Kalau Heli 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 B Aja Mesin Gun Mencet A Kalau Tembakan Minigun Kita Daratin Dimana Mantap Kita Daratin Disini Oke Ini G4 Bener Bener Harga Murahan Bisa Jalan Si Guys Tapi Minusnya Cuma Hayboard Setnya Gak Berfungsi Kalau Pagian Pterius 3 Kalau AIM Pencet L2 Emang Bener Bener Versi PS Banget Ini Tombol Tombol Pesawat Cid Pesawat Cid 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 Laptop Laptop Disamping Sekarang Gue Bakan Coba Kemana Lagi Apa Yang Harus Coba Ya Membidik Mengemudi Gerakan Lambat Gerakan Cepat Peluru Tak terbatas L1 R1 Kotak R1 Kiri R2 R1 Kiri Kotak Bawah Kok Gak Jalan Peluru Tak terbatas Kok Gak Jalan Kenapa Coba Lagi R1 R1 Kotak R2 R1 Kiri Kotak Bawah Oh Bisa Jadi Pelurunya Unlimited Langsung Ledak Efek Ledakannya Juga GTA Definitif Banget Cahayanya Juga Ini Udah Mulai Malam Jadi Kita Bisa Lihat Pas Malam Sore Gini Lampu Lighting Kendaraannya Juga Tuh Kayak Gini Guys Tapi Kita Belum Lihat Mobil Nah Ini Mobil Lighting Kayak Gini Ya Walaupun Gak Se Ini GTA Definitif Dan Ini Pun Rada Pan Apatan Kalau Lightning Ini Bro Tuh Lighting Dimiripin Gta Definitif Yang Versi PS4 Aja Ngefram Apalagi Rumput Rumput Yang Kayak Di PS4 HP Kalian Yang Mungkin Snapdragon Di Atas 800 Series Ya Bakal Gak Bisa Gerak Anjir Jadi Mereka Menyesuaikan HP Di Era Sekarang Tapi Gatau Apakah Kedepannya Bakal Bisa Di Update Itu Semoga Moder Yang Fix Itu Semua Biasanya Moder Kita Tunggu Wajah Moder Moder Selanjutnya Nah Karena Ini Etherios Tiga Udah Gue Tes Gue Pernyoba Game Pan Dual Sense PS5 Guys Kita Bakal Coba Connected Pairing Ke Ini Kita Bakal Coba Mati In Game Pad In Kita Putuskan Gue Bakal Aktif Game Pan Wireless Dual Sense Ini Juga Dual Sense Di Bawa Ini Hapus Di Hapus Bisa Masih Putuskan Sudah Gue Putusin Mas Kone Kaya Bentar Ini Lagi Pairing 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 Dulu Apa Gue Harus Hapus Dulu Ini Menghapus Dual Sense Nah Biar Kedetek Lagi Di Bawa Oke Kita Konekin Kita Pasang Kan Oke Ini Udah Pasang Oh Kalau Dual Sense Mak Gak Bikin Forclose Game Kalau Terios 3 Kenapa Langsung Forclose Ini Ini Bener Work Udah Jalan Tapi Gak Tahu Tombol Apakah Berubah Jadi Tombol PS Kalau Pakai Game Pad Ini Oh Masih Sama Cow Bisa Semua Anjir Senjata Senjatanya Juga Nembak R2 Wah Bener Bener Work Semua Guys Gamepad Dual Sense PS5 Atau PS4 Kemungkinan Work Juga Ada Yang Nembakin Gue Mana Yang Apa Anjir Anjir Ngajakin Teribut Anjir Macem Macem Mama Ucok Kita Ceter Dulu Coba Ceter Bisa Gap Pake Game Dual Sense Nah Bisa Cok GG Guys Dual Sense Juga Bisa Star Nah Star Juga Bisa Terus Kita Map Tapi Map Disini Tetap Ya Icon Pake Icon Xbox Walaupun Kita Pakainya PlayStation Siyahnya Rockstar Gak sedetail Itu Buat Ngubah Icon 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 Nya Juga Kita Baka Coba Jalan Jalan Ya Eh Radionya Matiin Tapi Efek Ledakannya Juga Definitif Banget Ya Gosong Gosong Dan Apinya Gitu Nah Ini Kalau Dual Sense Sebenernya Gak Ada Yang Ngebug Paling Ini Guys Yang Game X Ngebug Ini So Tombol Nya Kayak Kembali Kembali Gitu Tombol Yang Ngebug Itu Tombol Sid Gia Kotak O X Y X B A Nya Tuh Kalau Yang Game X Tuh Tapi Tombol Yang R1 R2 Itu Bener Gak Ngebug Cuma Yang Kebalik Tombol Y X B Nya Doang Kayak Tombol Segitiga Berubah Jadi Tombol Kiri Kanan Gitu Guys Diletak Di Tombol Kotak Sama O Tombol Segitiganya Jadi Bingung Kan Ini Airnya Kita Lihat Air GTA Definitive Seperti Apa Airnya Kok Gini Tapi Jernih Sian Airnya Jernih Guys Apakah Ada Terumbu Karang Ada Langsung Sekarat Kenapa R2 Lagi Yaudah Yang Penting Ini Dual Sense Sudah Support 100% Gak Ada Yang Ngebug Apa 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 Ngejakin Reboot Emang I'm Di GTA Definitive Bener Bener Sakit 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 Bang Oke Kalau Jetpack Bisa Kiri Kanan L1 L2 L2 Kiri Kanan Ya Bisa Jetpack Jetpack Juga Bisa Coo Ya Kita Gta Gta Definitive Kameranya Bisa Dijauhin Bisa Ini Dia Jetpack Di GTA Definitive Terbang Terbang Dengan Jetpack Work Semua Ya Aman 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 Gak Ada Masalah Paling Ini Doang Si Games X2 Coba Kita Ganti Game X2 Ya Tombol Nya Yang Ngebug Ini Dual Sense Kita Non Aktifkan Dulu Ini Gak Usah Pakai Bluetooth Kalau Apa Namanya Kalau Pakai Games Kalau Matiin Bluetooth Yang Ngebug Begin Forclose Matiin Bluetooth Ya Sentah Kenapa Kalau Matiin Bluetooth Tiba Tiba Mental Anjir Kita Bakal Buka Dulu Nih Games Eram Paling Mewah Anjir Bentukan Game Ternyia Salah Satu Yang Paling Keren Aksesoris Gamin Games X2 Gatau Ini Bisa Gak Soalnya Ternyian HP Gue Nah Yang Bikin Kebalik Paling Ininya Guys Tombol Ininya Soalnya Kan Ini Tombol A Di Samping Ya Ini Mirip Sama Tombol Switch Banget Nakanya Ngebug Anjir Nge Ditek Itu Tombol Jadi YX B A Kembali Kayak Gini Ini Y X B A Jadi Kalau Dipegini Kan Tombol Jadi Kebalik Ya Tombol Y Di Samping Di Tombol Kotak Ya Pokoknya Seperti Itulah Agak Aneh Pokoknya Anjir Paling Game Share Doang Yang Agak Aneh Cuk GTA Coba Kita Masuk Ke GTA Definitive Lagi Jadi Akhir Harus Nge-cheat Lagi Ya Paling Restart Lagi Yang Nanya Ini Pas Login Dimana Login Disini Di Pas Loading Atau Setelah Download Game Rockstar Game Present Deskripe Nah Disamping Oke Gue Kena Close Ya Enggak Ntar Gue Bakal Masukin Pen Dulu Nice Oke Kita Pencet A Eh Kita Pencet A Belum Ngebak Ya Ini Pencet A Ini Kan Harusnya Apa Ini Tombolnya Nggak Sinkron Lagi Coba Ya Coba Yang Tombol Segit 3 Malah Ngebug Tadi Kemarin Masih Bisa Loh Oh Iya Bisa Nah Ini Nggak Gue Tombol A Ya Bener Situ Nggak Gw Tombol A Tuh Bisa Bisa Guys Connect Tadi Emang Kayaknya Kurang Pas Apa Gimana Gitu Nah Lepas Tombol Y Jadi Tombol Y Ada Di Tombol Kotak Tombol A Ada Di Tombol O Tombol X Ada Di Atas Dan Tombol B Ada Di Bawah Jadi Agak Ribet Gitu Guys Tombol Ini Emang Layout Layout Bukan Xbox Apa Switch Banget Si Soalnya Tampilannya Kayak Switch Tampilannya Kayak Switch Kita Cet R1 R2 R1 F Kirikan Bawa Atas Kirikan Bawa Atas Bisa Cet R2 R2 R1 R2 Cheat Cheat Senjata Senjata 2 Nah Ini Cheat Senjata 2 Weapon Will Nya Juga Bisa Tembak Tembak Mantap Cheat Damai Juga Bisa Bulat Kanan Bulat Kanan Kiri Kotak Segetiga Atas Tuh Bisa Semua Guys Oke No Problem Semua Ya Udah Paling Light Layout Ini Aja Paling Yang Susah Game Sir X2 Karena Game Sir X2 Ntar Kenapa Ngebug Ngebug Bukan Ngebug Lebih tepatnya Layout Mirip Switch Jadi Bingung Gue Ya Segini Dulu Untuk Review GTA S Cheat Cheat Bisa Semua Kalian Kalau Pengen Cari Cheat Yang Versi PS2 Di Google Jadi Itu Work Semua Thank you Semua Yang Udah Nonton Bantu Like Subscribe Video Lagi Dan Menghasil Kodan Konten Seputar GTA Definitive Lagi Oke Bye Bye Semuanya Thank you